Intro Kasus Subang mulai terungkap, terkait tuduhan kepada Danu, Ramdanu Namun sebelum lanjut di pembahasan mohon dukung channel ini dulu ya dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami kalau sudah mari simak videonya Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya Masih mengenai dengan peristiwa di Subang peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang perkembangan baru diduga kasus ini dan akhirnya akan diselesaikan Masih seputar perkembangan kasus Subang tentang pengungkapan pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat kini memasuki 11 bulan dalam proses penyidikan di akhir tahun 2021 telah dirilis sketsa wajah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat Namun, tak ada satupun saksi atau orang terdekat yang mirip dengan sketsa wajah tersebut Pihak kepolisian yang telah melakukan pemeriksaan lebih dari 100 orang belum menetapkan siapa pelaku kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang sebenarnya Hingga sampai saat ini belum ada satupun saksi yang naik statusnya sebagai tersangka Bahkan memasuki 11 bulan dalam proses penyidikan dan selalu saling bertentangan antara PH Danu dan PH Yosef Danu salah satu saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat dan diketahui sebagai keponakan almarhumah ibu Tuti Suhartini Sedangkan Yosef suami dari almarhumah ibu Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu Sejak kasus ini terjadi, Yosef dan Danu seakan berbeda kubu Bahkan keduanya sering memberikan pernyataan yang saling memojokkan Melansir dari kanal Youtube at Subang Hijau Jack, Ahmad Taufan selaku kuasa hukum Danu angkat bicara terkait berita yang beredar Dimana pernyataan Yosef seakan memojokkan Danu Bahkan Yosef terang-terangan menyatakan Danu sebagai saksi kunci yang mengetahui kejadian pembunuhan tersebut Kuasa hukum Pak Ahmad Taufan yaitu dari kuasa hukum Ram Danu di dalam kasus ini menyebutkan tidak ambil pusing Dengan tudingan dengan tuduhan kepada kliennya Danu di kasus Subang ini, kata Jack Batubara Sebagai informasi, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas pada bagasi sebuah mobil Toyota Alphat Pada garasi rumah mereka di Ciseti, Jalan Cagak, Subang Jawa Barat Pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 yang lalu Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih